Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Astra Yuskar kali ini di showroom kita yang berada di Surabaya ada BMW X5 F15, ini Nikke 2017 dengan warna Alpine White mobil ini gak pernah ada faceliftnya ya jadi dari keluar di tahun 2014 sampai 2019 itu langsung full model change dengan G05 oke sekarang kita cek dulu kondisinya, ini koronarinya atau LED DRL nya nyala ya yang sebelah kanannya nyala, yang sebelah kiri juga nyala lalu ini grillnya, gak ada yang patah, masih bagus semua bagus semua ya, oke lalu ini emblemnya masih bagus, utuh, gak ada yang ke gerus atau apapun lalu ini cup mesinnya, catnya juga masih bagus, mulus panel-panel bodinya juga masih bagus lalu ini bumpernya, ini variannya X-Line ya X-Drive 35i, jadi mesinnya 3000cc 6 cilinder nah, ini bempernya seperti ini, masih bagus bawahnya ada sedikit baret dia ada sedikit baret, karena memang ini bagian bawah sih ya jadi mungkin kena batu atau semacamnya tapi gak ada masalah, sensor-sensornya juga aman ini kira-kira seperti ini bentuk bempernya, masih bagus gak ada yang penyok, catnya juga masih original sekarang kita masuk ke bannya bannya masih yang original ya goodyear RFT juga ada bintangnya, lalu ini pelaknya, masih bagus gak ada yang grepes, nice pelaknya juga yang body-body pelaknya masih bagus ya masih utuh semua sekarang kita cek dulu body panelnya yang samping ini, ini masih bagus ya pintunya masih bagus, semuanya masih bagus disini juga masih bagus, air duct-nya air duct-nya ini asli ya ini ada corong disini ini bolong ke sini oke, lalu ini emblemnya bagus, gak ada yang patah masih original sekarang kita buka eh, sorry, kita lihat spionnya spionnya ini masih bagus gak ada yang bekas kepentok atau bekas srempet ini masih bagus lalu ini handle pintunya ada sedikit bekas kuku disini tapi gak ada masalah sama fungsi si handle pintunya sendiri masih bagus, masih sangat mulus kita buka nah ini warnanya hitam ya black seperti ini lalu ini door trimnya ini masih bagus gak ada yang lengket masih empuk ininya juga masih empuk lalu kayunya, trim kayunya juga masih bagus disini juga sama ini masih bagus trim kayunya lalu soft padnya juga masih empuk nice lalu ini bisa dibuka masih bagus juga oke sekarang kita cek ininya elektriknya masih hidup ini juga masih bagus nice sekarang kita cek bagian belakangnya dulu kiri belakang ini ada lampunya ya disini ya hidup semua bisa dicek yang depan juga ada hidup kita buka nah ini seperti ini yang kiri belakangnya ini masih bagus masih bagus ini juga sama ini masih bagus si kayunya juga masih bagus gak ada yang baret nih kita supaya agak keliatan sedikit bagus ya lalu si kulitnya juga gak ada yang lengket ini masih empuk ini juga sama masih empuk tombolnya juga masih bagus gak lengket ini jok belakangnya seperti ini dan ini tv nya seperti ini ya nah dia nyala oke dia tapi belum touch screen pakai remote soalnya lalu ini AC belakangnya dia quad zone nya bisa atur kanan kirinya ada dvd nya juga di bawah nanti bisa nyambung di play disini hanya untuk belakang aja depannya gak bisa untuk safety oke sekarang cek ban kiri belakangnya nah ini bannya juga masih bagus yang masih utuh R-19 pelaknya masih bagus gak ada grepes oke bodi pelaknya juga masih oke yahut sekarang bagian ini lampunya ya lampu kiri belakangnya ini signature lightnya masih nyala gak ada yang mati atau apapun ini juga masih bagus ini bumpernya kondisi fisik bumpernya seperti ini ya lalu ini kenang potnya dua ada kanan ada kiri seperti ini ini yang sebelah kiri eh yang sebelah kanannya si nature lightnya sekarang kita coba buka bagasinya si hidup oke ini sedang dibuka komplit ya peralatannya ini pegasnya juga sorry hidroliknya masih bagus ini pakai hidrolik di bawahnya oke ini bawahnya juga masih bisa dibuka seperti ini tapi gak kayak G05 yang kalau ditekan tombol ini bawahnya ikut kebuka atau tertutup di F15 ini bawahnya manual hanya pintu bagasinya saja yang otomatis oke sekarang kita cek dulu body panelnya yang sebelah kanan saya dicek ya masih bagus semua ini catnya juga masih masih ori oke panel bensinnya lalu ini bannya R 19 kondisi pelaknya masih bagus gak ada grepes ini masih bagus sekali lalu kita cek handle pintu belakangnya kanan belakang seperti ini ya nah ini bersih banget gak ada bekas bukunya oke kita buka pintunya nah ini bagian door trim kanannya ada kray juga oh yang disebelah sana juga ada kray ya yang disebelah kiri sana ada kray ini masih bagus ya kulitnya masih bagus masih empuk gak ada yang lengket ini juga sama tombol-tombolnya lalu ini layarnya juga masih nyala lalu ini masih bagus oke sekarang kita lihat ban kanan depannya terlebih dahulu nah seperti ini R19 ya ini masih RFT jadi bannya masih sama semua seperti biasa ada bintangnya masih bagus ya gak ada grepes nice bannya juga masih tebal sekarang kita lihat dulu bentuk spionnya spionnya masih bagus bagus gak ada bekas kepentok ataupun baret-baret kena serempet gitu gak ada ya kita cek ini belakangnya seperti ini kunci seperti ini ya ini bagian dalamnya bagus gak ada bekas kuku bisa kita buka ini bagian door trimnya kanan depan sorry kulitnya masih bagus masih empuk ini overall kondisi mobilnya bagus banget secara fisik dia bagus banget lalu ini tombol-tombol ini lampu sinyalnya semua yang kiri auto lalu ini untuk panel instrumennya bisa redup atau bisa terang fog yang depan belakang lalu ini memory sheet dia masih hidup kondisinya bagus ya setirnya juga elektrik bisa tilt tilt sama teleskopik oke sekarang kita coba masuk ya nah seperti ini bagian dalamnya kita coba nyalakan dulu ya jadi seperti ini oke kita cek kilometernya 48.000 ya kilometernya 48.000 ini speedometer sudah digital kalau misalnya di sport seperti ini ada sport plusnya juga lalu kita masuk ke eko pro kalau eko pro seperti ini warnanya oke lalu kita nyalakan lampu kabinnya lampu kabinnya masih nyala ya lampu kabinnya masih nyala kita cek juga sunroofnya ini panoramik dia sampai ke belakang bisa dibuka juga sampai ke belakang oke sekarang kita tutup dan kelebihannya f15 adalah penutup sunroofnya ini keras ya yang padat jadi gak ada cahaya yang tembus sama sekali dari atas oke lalu ini panel AC nya masih hidup semua dual zone kanan kiri bisa hidup lalu ini panel touch sensitifnya masih hidup semua ini AC nya bisa ventilasinya masih hidup juga bisa auto bisa manual bisa dimatikan sama sekali ini bentuk tuas rafisnya seperti ini gak ada yang cacat ya ini juga bagus panel panel masih terlihat jelas semua tapi untuk driving mode nya ini yang bagian sport memang dia sedikit lebih mudah daripada comfort tapi gak ada masalah seperti ini ya masih cukup oke lalu kita coba cek panel nya yang tengahnya ini kompartemen nya masih bagus masih berfungsi dengan sangat baik ini juga masih bagus ya laci-lacinya sekali cek laci depannya ini juga masih bagus oke sekarang ke bagian my vehicle kita cek laci-laci status ya seperti biasa flight air monitor nya aktif dan dia hijau semua engine oil level nya masih bagus dia berarti oil nya masih cukup level oil nya masih cukup penuh dan dia kekentalan juga masih sangat baik lalu cek control no volts at all jadi masih bagus banget ada problem service requirement oke semua oke kira-kira seperti itu saatnya kita coba kita menyalakan lampu-lampu nya kita menyalakan lampu-lampu nya lampu sen lampu fog lamp dan lampu utama oke kita keluar oh ya kap mesin juga kita buka ya ada di bawah sini kita cek kondisi mobilnya lampu-lampu nya nah ini yang disen kanan depan nyala yang dispion nyala yang kanan depan ini ini nyala fog lamp nya nyala lampu utama nya nyala yang di sebelah kiri juga sama nyala semuanya nyala fog lamp nya nyala yang dispion juga nyala sen nya ini juga nyala oke ini nyala fog lamp nya juga nyala ini fog lamp yang di bawah sini fog lamp nya sen nya nyala fog lamp RINDI yang belakang nya Sekarang Kita cek kondisi mobilnya Kondisi kap mesinnya Nah seperti ini NGB nya bersih Mesin 3000 cc juga halus Ini 6 silinder, kalau digas Enak banget suaranya Dia ada peredamnya juga Disini masih utuh semuanya, gak ada yang Dicopot, gak ada yang lepas Semuanya masih bagus Overall kondisinya sangat baik Oke Kira-kira seperti itu Kondisi BMW X5 X-Drive 35i X-Line ini Warna Alvin White, nick nya 2017 Jika anda berminat, tinggal hubungi Tim sales kami, kontaknya akan ada di deskripsi Untuk anda yang berada di daerah Surabaya Bisa langsung main, atau jika anda Sedang dalam masa social distancing Tinggal hubungi tim sales kami Tim sales kami bisa membawakan mobil ini ke tempat Anda berada Oke Demikian Terima kasih telah menonton BMW X Rayuscar brings you peace of mind Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.